Disambut dengan si Tam Tam Halo teman suka kucing, selamat datang kembali di channel youtube nya Suka Kucing Sebelum ke pembahasan, gue mau pamer dulu Ini adalah cemilan kucing yang baru aja gue beli di toko oran yang lagi promo kemarin Harganya gak sampai seribuan sih teman-teman ya Jadi lumayan gue belinya itu agak banyak Nah untuk pembahasan kali ini, gue mau share gimana caranya mengemukan kucing dan bulunya itu juga tidak rontok Sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengemukan kucing Ataupun ingin supaya bulunya itu tidak mudah rontok Kamu cukup lakukan beberapa hal ini secara rutin sih teman-teman kalau menurut gue ya Yang pertama yang harus kamu lakukan atau teman-teman lakukan Yaitu teman-teman wajib banget untuk selalu memberikan makanan yang cocok untuk kucingnya Di garis bawahi disini yang cocok itu bukan yang mahal Tapi cocok itu tandanya tidak membuat bulu kucing rontok Dan tidak membuat pencernaan kucing itu bermasalah Jadi teman-teman wajib banget untuk mencari dulu nih merek makanan apa sih sebenarnya yang cocok untuk kucing teman-teman Baik di bulu dan juga di pencernaannya Jadi kalau misalkan ingin mengemukan kucing Tetapi ketika dikasih satu merek makanan dan merek makanan itu membuat bulunya rontok Terus kemudian juga pencernaannya jadi jelek seperti kayak mencret atau pupnya lembek Itu teman-teman wajib untuk kembali mengganti merek makanannya Itu tandanya berarti merek makanannya itu tidak cocok dengan kucing teman-teman ya Jadi jangan sampai memaksakan satu merek hanya karena produk itu mahal dan bagus di kucing orang lain Jadi beda ya beda kucing beda pencernaan juga Jadi hati-hati sekali pada saat memilih merek makanan kucing Karena apapun yang kucing itu makan itu yang akan ditampilkan di tubuh kucing Atau dihasilkan oleh pencernaan kucing nantinya Nah kalau cemilan kucing ini gunanya untuk apa? Kenapa gue beli lumayan cukup banyak pada saat ada promo di toko orien? Karena kalau cemilan kucing ini itu bisa menggugah selera makan kucing-kucing Gue nih teman-teman ya Jadi untuk campuran makanan kering dicampur dengan cemilan kucing Itu aromanya bisa lebih menggugah selera makan kucing Yang akhirnya kucing yang tadinya mungkin tidak selera makan Ketika dry foodnya itu dicampurkan dengan cemilan Aromanya berubah, aromanya lebih kuat, aromanya lebih sedap Itu bisa membuat kucing jadi lebih lahap makan lagi Jadi penting juga bagaimana caranya untuk membuat kucing itu gemuk Dan bulunya tidak rontok Selain faktor makanan Kamu juga wajib untuk menyiasati Supaya kucing itu tetap lahap makan atau tetap napsu makan ya Kemudian cara berikutnya yang harus teman-teman lakukan Untuk membuat kucing itu gemuk dan bulunya tidak mudah rontok Yaitu pemberian obat parasit dari dalam Itu wajib banget Seperti yang gue punya sekarang Ini adalah jenis obat cacing cair Yang bisa kamu berikan ke kucing kamu secara rutin Supaya apa? Supaya nutrisi dari makanan dan juga vitamin yang masuk ke tubuh kucing Kucing teman-teman itu tidak diambil oleh parasit cacing yang ada di dalam tubuhnya Jadi nutrisinya itu terserap sempurna oleh tubuh kucing Baik itu vitamin, baik itu nutrisi dari makanan Dan itu bisa membuat kucing jadi lebih gemuk Dan bulunya itu jadi tidak mudah rontok Artinya pencernaan kucing sehat Kemudian juga kulit dan bulu kucing itu jadi lebih sehat lagi Karena ternutrisi dengan baik Oleh nutrisi yang didapat dari makanan Dan juga nutrisi tambahan yang didapat dari vitamin yang kamu kasih ke kucing kamu Gimana nih teman-teman? Share-nya sampai sini teman-teman udah paham belum? Yang pertama teman-teman itu wajib untuk mencari jenis atau merek makanan yang cocok Terus yang berikutnya teman-teman juga wajib untuk selalu menjaga selera makan kucing Supaya pada saat kucing dikasih makan itu benar-benar berselera dan lahap makan Oke kali ini gue mau buktiin ke teman-teman Kalau misalkan kondisi bulu kucing gue yang namanya si Tam Tam ini seperti apa sih Jadi ini gue langsung mau sisir ya di hadapan teman-teman Untuk membuktikan serontok apa sih bulu kucing gue si Tam Tam ini ya Jadi untuk si Tam Tam ini treatment yang gue lakukan untuk menjaga supaya dia itu tetap gemuk Terus juga bulunya tidak rontok ya seperti yang udah gue bilang sebelumnya Yaitu hanya seperti itu saja teman-teman ya Jadi tidak ada proses yang rumit untuk menjaga supaya badan kucing gue ini tetap gemuk Terus juga bulunya itu tidak mudah rontok Jadi sesimpel itu sebenarnya Yang harus teman-teman lakukan adalah Sebenarnya itu konsisten untuk melakukan atau merawatnya Dan nanti hasilnya teman-teman akan bisa lihat sendiri Setelah teman-teman itu konsisten merawat kucingnya Seperti atau dengan cara yang gue share di video ini ya Meskipun simpel kadang-kadang kita itu sebagai ownernya Mungkin juga kita punya urusan yang lain Jadi kita itu sibuk dengan urusan kita sendiri Yang pada akhirnya kita itu males untuk merawat kucing kita ya Oh iya teman-teman ya langsung aja kita ke pembuktian Bulu sitam-tam ini kondisinya seperti apa Jadi gue mau usap-usap pakai tangan Dan sedikit agak ditarik-tarik Lumayan cukup pakai tenaga juga Apakah bulunya ini rontok atau enggak Teman-teman bisa lihat sendiri ya Tuh hasilnya seperti ini Bulunya itu tidak rontok Ataupun kalau disisir itu hanya ketarik bulu-bulu matinya saja Bukan bulu berlebihan yang rontok yang sampai menyebabkan si kucingnya itu botak ya Oh iya harus gue ingetin juga teman-teman ya Untuk kucing yang masuk di masa birahi Masa hamil dan menyusui Kalau misalkan bulunya itu botak Ataupun rontok Itu bisa dianggap wajar ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kucingnya sedang birahi Terus bulunya rontok Tetap lakukan pemberian pakan yang bagus Jaga selera makannya Dan jangan lupa juga selalu backup dengan menggunakan vitamin Supaya imunitas tubuhnya tetap terjaga Dan juga bulunya tidak terlalu rontok See you next video Jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing Bye